permutasi bagian ketiga yaitu permutasi siklis permutasi siklis ini merupakan permutasi yang cara menyusunnya itu melingkar nanti kalian akan menemukan soal-soal misalkan mereka duduk melingkar jadi disana akan menggunakan permutasi siklis permutasi siklis itu merupakan permutasi yang cara menyusunnya itu melingkar sehingga banyaknya menyusun n unsur itu yang berlainan dalam lingkaran itu kita dapat menulisnya dengan ini dengan p siklis p siklis sama dengan n dikurang 1 faktorial jadi kita dapat menggunakan rumus p siklis itu n dikurang 1 faktorial selanjutnya ketika kalian sudah tahu rumus kita langsung masuk ke contoh soal contohnya itu berapa banyak cara 5 orang dalam suatu pesta makan dapat diatur tempat duduknya mengelilingi sebuah meja bundar nah jadi berapa banyak cara ketika ada 5 orang dalam suatu pesta makan itu kita atur tempat duduknya mengelilingi sebuah meja bundar nah jadi caranya itu gampang sekali nah jadi banyaknya cara penyelesaiannya nah banyaknya susunan duduk 5 orang yang mengelilingi sebuah meja bundar itu adalah 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial jadi 4 faktorial kan sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 4 dikali 3 kali 3 kali 3 dikali 2 nah seperti itu kan dikali 1 lagi 1 jadi satunya kan bisa gak ditulis nah jadi 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 4 kali 3 kan 12 12 dikali 2 24 jadi sama kan hasilnya nah jadi banyaknya susunan duduk 5 orang yang mengelilingi sebuah meja bundar itu adalah sebanyak 24 susunan nah seperti itu untuk contoh yang siklin terima kasih